Hey Pertama sekali terjadi dalam sejarah catur dunia Mempertemukan Juwen Jun versus Magnus Carson Juara catur dunia wanita melawan juara catur dunia pria Banyak langkah menarik konsentrasi kalian teman-teman Kemana kalian mencari ilmu disini tempatnya Saya akan menganalisis sesederhana mungkin Agar kalian dapat memahami langkah yang dilakukan oleh kedua pemain Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi Dan langsung saja, Magnus Carson memegang bidak putih Dan Juwen Jun memegang bidak hitam Selamat menyaksikan Magnus Carson memulai dengan pion E dua langkah Dan Juwen Jun juga melakukan hal yang sama Pion E dua langkah Putih kuda ke F3 dan hitam kuda ke C6 Next, putih menaikkan gajah dan mengancam kuda Terjadilah pembukaan Rui Lopez di papan Hitam menaikkan pion dan mengancam gajah Mudah saja, Magnus Carson menurunkan gajah ke A4 Lalu hitam menaikkan kuda dan mengancam pion Putih mengabaikan meragukan rokade sayap raja Hitam mengeluarkan gajah ke C5 Dan disini telah terjadi variasi murphy defense yang dilakukan oleh Juwen Jun Putih pion D3 dan hitam pion B5 mengancam posisi gajah Gajah ditarik mundur ke B3 Teman-teman, perhatikan Langkah yang dilakukan oleh kedua pemain ini Cenderung masih dalam kondisi bertahan Setelah Magnus Carson menaikkan pion A2 langkah Ini adalah cirias dari Rui Lopez Agar pertukaran pion terjadi dan lini ataupun kolom A dikuasai oleh benteng putih Hitam menarik gajahnya ke B7 Dan putih menaikkan pion C1 langkah Next, hitam rokade sayap raja Dan putih mengeluarkan gajah mengancam posisi menteri Keadaan ini tidak nyaman bagi Juwen Jun Dia menaikkan pion A1 langkah mengancam gajah Dan disini Magnus Carson menarik gajahnya ke A4 Tetap mengempin posisi menteri Setelah hitam menggeser benteng ke jalur B Maka langkah alteraktif dilakukan oleh Magnus Carson Menukarkan pion Setelah pertukaran pion terjadi Magnus Carson rencana untuk menyerang sayap raja Setelah putih, kuda D2 Lalu hitam gajah C8 Jelas terlihat agar benteng bisa menguasai Dan pion yang ada di B5 bisa dinaikkan satu langkah untuk ke depannya Nah, setelah tercipta diagonal yang dibentuk oleh putih Maka Magnus Carson mengantisipasi langkah gajah Menaikkan pion A1 langkah Hitam mengajak pertukaran gajah Tetapi disini Magnus Carson mengiyakannya di posisi D5 Maka gajah ditempatkan di D5 Kita berandai sementara teman-teman Juen Jun menurunkan ke D7 Tetapi apabila teman-teman berandai berpikir Gajah pukul gajah Maka inilah yang akan terjadi Gajah dipukul kembali oleh pion Dan mengancam posisi kuda Kuda mundur ke E7 Lalu langkah putih akan memukul kuda Gajah dipukul oleh pion Lalu masuk seperti ini teman-teman Kondisi inilah yang membuat Juen Jun sangat tidak nyaman Karena ada ancaman pada pion Maka kuda pukul pion Dan kuda naik ke H4 Ada ancaman menteri yang nantinya ke G4 Setelah itu Posisi kuda yang ada di H4 akan ke F5 Inilah yang membuat Juen Jun tidak mengambil langkah itu teman-teman Langkah terbaik akan seperti ini jadinya Ambil pelajaran pentingnya Kita kembali ke partia asli Setelah Magnus Kersen menempatkan gajah ke D5 Maka disini Juen Jun menurunkan gajahnya ke D7 Next Langkah atraktif kembali dilakukan oleh Magnus Kersen Menaikkan pion B2 langkah Dan mengancam gajah petak hitam dimiliki Juen Jun Tidak banyak pilihan Juen Jun menarik gajahnya ke B6 Lalu Magnus Kersen juga memundurkan gajah ke B3 Hitam mengancam posisi gajah dan gajah mundur ke G3 Dan lagi-lagi gajah dikejar Kali ini oleh kuda ke A5 Magnus Kersen mengabaikan dan memberikan pengorbanan yang sangat berarti Kuda pukul pion di E5 Teman-teman pasti berpikir kenapa Magnus Kersen memberikan satu perwira secara gratis Karena jelas disini seperti langkah aslinya juga ya teman-teman Kuda langsung pukul gajah yang ada di G3 Apa rencana Magnus Kersen dengan langkah seperti ini? Teman-teman bisa menebaknya Ya, kita jalankan Juen Jun memukul gajah dengan kuda Dan kuda tidak bisa dipukul dengan pion Ada open scart dari gajah hitam Setelah Magnus Kersen memukul gajah dengan kuda Maka kuda dipukul oleh menteri Selanjutnya Magnus Kersen menggenser benteng ke jalur E1 Disini tujuannya teman-teman Karena kuda yang di G3 akan mati juga Tidak bisa kemana-mana Apabila ke A5 ada menteri Dan ke F5 ada pion Maka dari itu Juen Jun mengorbankan pion Dan pion dipukul oleh pion Pion mengancam posisi kuda Kuda mundur ke E7 Disini ada langkah krusial yang dilakukan oleh kedua pemain Perhatikan teman-teman Seperti yang saya katakan tadi Magnus Kersen tidak memberikan perwira tersebut secara gratis Dia telah mempertimbangkan tiga langkah ke depan Setelah menteri mengajak pertukaran Disini Juen Jun menolak Lihat, kondisi ini diciptakan Magnus Kersen Agar mendapatkan kuda kembali yang telah dikorbankan Apakah teman-teman sudah dapat memikirkannya? Ya Juen Jun menghindari pertukaran menteri Dan menurunkan kuda ke F5 Dan disini Langkah terbaik Magnus Kersen Kalian bisa post videonya Ini dia teman-teman Kuda dipukul dengan benteng Dan jelas terlihat Tidak terselamatkan Benteng akan bertukar dengan dua perwira Setelah putih pukul kuda dengan menteri Terciptalah kondisi Seperti seolah-olah Magnus Kersen kalah kualitas Tetapi menang posisi Inilah yang diinginkan oleh Magnus Kersen Makanya dia menciptakan tadi Mengorbankan satu perwiranya Dengan kondisi seperti ini jadinya Pelajari teman-teman Setelah langkah ini Maka hitam hanya bisa bertahan Langkah selanjutnya dari Juen Jun Hanya bisa Menempatkan posisi Agar dia tidak bisa diserang oleh putih Jelas terlihat Setelah Raja naik ke G6 Lalu Magnus Kersen Menaikkan kuda ke E4 Tujuan yang sangat jelas Hitam berupaya Menjaga posisi E Menggeser benteng Mengdouble dengan menteri Langkah selanjutnya Magnus Kersen kembali Mengorbankan pionnya Agar membuka Petak gajah putih Diagonal yang terjaga Tetapi disini Juen Jun Mengajak pertukaran menteri Apabila itu terjadi Magnus Kersen mengiakannya Menaikkan pion G Dua langkah Setelah Juen Jun Mengambil keputusan Memukul pion dengan pion Maka Magnus Kersen Mengancam gajah Berada di Jalur 6 sekarang benteng Kesalahan bagi saya Menurut saya ini kesalahan Juen Jun Menurunkan gajah ke C7 Seperti langkah aslinya juga Kita lanjutkan Kalian juga sudah pasti bisa menebak Benteng terus mengejar Dan mengancam gajah Nah disini posisi benteng Sudah ada di jalur 7 teman-teman Setelah pion mengancam kuda Jelas saja Langsung dipukul oleh gajah Ini yang membuat keadaan Juen Jun Sangat tidak baik-baik saja Karena setelah pertukaran menteri Menteri dipukul oleh pion Gajah tetap terancam oleh benteng Selanjutnya disini Juen Jun melakukan langkah Yang bagi saya itu Tidak tepat sih teman-teman Setelah dia menempatkan gajah ke F4 Magnus Kersen melakukan langkah Inisiatif kembali Bermain menggunakan guda Tujuannya jelas Apabila teman-teman bisa menebak Kita akan mempelajarinya Ada skak di lagu penol hitam Tapi mudah saja Magnus Kersen menaikannya ke G2 Setelah itu hitam menurunkan Derajanya ada ancaman di jalur 7 Langkah terbaik Magnus Kersen Post videonya Sudah Oke kita akan cocokkan Langkah krusial Berarti Dan fatal bagi hitam Kuda ke D7 Mengancam benteng Disini Juen Jun berupaya untuk Menjaga posisi Tetapi dia tidak sadari teman-teman Setelah langkah ini Magnus Kersen punya langkah berilihan Kalian juga sudah pasti bisa tebak Yap Benar sekali Ke F6 Skak Raja naik Dan skak kembali di H5 Disini Juen Jun Menyerah Luar biasa langkah dari Magnus Kersen Karena benteng didapatkan secara gratis Pertukaran perwira Ataupun pengorbanan perwira yang dilakukannya Kualitas perwira Membuat dampaknya seperti ini Ambil pelajaran pentingnya Dukung terus channel ini Saya akan memberikan analisis Sesederhana mungkin Dari pecatur-pecatur dunia Akhir kata Saya ucapkan Thanks and God bless Bye 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 bye